Terima kasih. 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 Komisi Kejahatan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4C peraturan Presiden, kami meminta laporan hasil pemeriksaannya. Sebab itu wewenang komisi. Kalau kami tidak bisa periksa, kasih dong mana LHP-nya. Karena LHP ini diperlukan, supaya kami bisa menjawab, ini maki Mas Boyamin ini kan kejar terus nih. Mana hak dia itu sebagai pakor, harus kita sampai. Untuk memberi jawaban itu, kami harus membutuhkan dokumen itu. Selaku pengadu, saya bisa memberikan celah. Diulang aja dengan catatan bahwa proses dari LHP kemarin ada yang kurang. Karena ada yang disampaikan Boyamin itu, ada kurang ini, itu, isu yang lain, ini, itu, belum ada. Sehingga berhak lagi untuk memeriksa dan dipanggil ulang. Itu bisa dalam celah peraturan Presiden tadi. Kedua juga berkaitan dengan novel Baswedan. Saya mendengar dan ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi ya, bahwa panggilan terhadap Jampidum, terhadap Kajati, terpasuk Aswidum, itu tidak dipenuhi. Sehingga yang bisa dipanggil hanya jaksa penuntut umum. Saking stresnya mungkin terus imunnya turun, kemudian kena COVID, kira-kira begitu. Apakah benar itu kemudian memang panggilan terhadap Jampidum dan lain-lain di bawahnya itu tidak diizinkan? Karena apa? Enggak mungkin kasus sebesar novel Baswedan itu tidak berjenjang sampai Aswidum, Kajati, Jamdapidum, begitu. Saya pasti memastikan itu sampai jenjang ke sana. Justru ini nampaknya malah justru JPU yang dikejar-kejar. Dan itulah yang ingin saya buka di sini. Pak Barita, silakan, karena kemudian ini juga bisa menjadi presiden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari Kejaksanaan Agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen. Buka aja Pak Barita. Iya, jadi begini. Kalau soal Pak Novel Baswedan, kami sudah melakukan permintaan keterangan kepada tim JPU. Kan dari situ pertama yang menangani perkara itu. Dan itu diizinkan untuk kami minta keterangan. Sudah selesai atas enam orang oknum Jaksa yang tim JPU itu termasuk. Pak Barita, waktu saya mepet sekali boleh langsung jawab to the point saja Pak, karena saya mau membahas yang lain. Betul atau tidak itu tidak bisa memanggil Jampidum? Nah selanjutnya kami kan menindaklanjuti supaya kami mengundang, meminta keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur TPW dan Aspirum DKI. Itu yang kami diizinkan, tidak lagi diizinkan untuk kami minta keterangan. Berarti betul ya? Berarti betul. Oke, kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab. Karena ini tanda-tanda dulu tidak mau, sekarang tidak mau dibuka. Anda tadi bilang percayakanlah kepada Kejaksaan. Bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari? Ya baik. Memang betul ada Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan. Di pasal 4 tadi juga sudah disampaikan, Komisi Kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti. Tetapi Perpres tersebut ada tambahannya. Mungkin Pak Ketua Komisi Kejaksaan belum menyampaikan, tadi saya sampaikan. Ada MOU antara Komisi Kejaksaan dengan bidang pengawasan atau dengan Kejaksaan. Jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke Komisi Kejaksaan, itu Komisi Kejaksaan melakukan rapat, kalau tidak salah yang saya baca, untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau Kejaksa Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan lain sebagainya, maka Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih atau menambah seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi. Dan seterusnya itu. Nonseu Pak Hari, tapi pengertiannya kalau demi kebaikan, demi transparansi segala macam, turuti aja dong Komisi Kejaksaan. Jangan normatif lagi, normatif lagi gitu loh Pak. Jadi karena harusnya kalau kejadian seperti ini, Komisi Kejaksaan melaporkan kepada Presiden, Presiden harus menegur Jaksa Agung. Jadi jangan hal-hal seperti ini terus menerus berulang, ada ego seksoral, ada spirit the corpse di sini. Maka dari itu Komjak saran-saran kita ya lebih baik melaporkan saja apa keluhan selama ini kepada Presiden, karena itu atasan Komjak untuk menegur langsung Jaksa Agung. Dan ini saya balik, tadi kan minta masyarakat untuk percaya kejaksaan. Kepercayaan itu harus dengan hal-hal yang terukur. Tadi diminta Komisi Kejaksaan dihadirkan. Jadi bukan minta narasi kami dipercaya, tapi kenyataan tidak ada hal-hal yang bisa dipercaya. Kita orang hukum, kita berjalan dalam norma aturan. Norma aturan yang ada adalah seperti itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti norma aturan itu. Oke, tapi Anda tidak melihat perlu ada extraordinary effort yang dilakukan, karena ini kasusnya juga extraordinary terjadi di masa ada kebakaran, ada spekulasi, titik kepercayaan masyarakat berada di batas nadir dan sebagainya. Anda tidak merasa perlu ada effort yang sungguh-sungguh untuk berusaha meyakinkan publik. Oknum Jaksa diduga menerima 7 miliar bertemu buron kakap. Nama Jaksa Agung disebut-sebut setelah pariwara kita akan bahas. Tetap di sini. Terima kasih telah menonton!